Intro Selesai melaksanakan apel, Zahir Bupati Batubara secara mendadak tiba-tiba mengumpulkan seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara. Para ASN tersebut dikumpulkan untuk wajib melakukan tes urin guna memastikan ada atau tidaknya para ASN yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Kabupaten Batubara Sangaraja dalam melaksanakan tes urin bekerja sama dengan BNN Kabupaten Batubara. Tes urin ini tak hanya berlaku bagi para ASN saja, namun kepada para pejabat di lingkungan Eslon 4 dan Eslon 3 juga diberlakukan hal yang sama. Dari data yang didapat saat dilakukan tes, terdapat sebanyak 250 personil ASN yang menjalankan tes urin. Tes urin ini terbukti ampuh. Dari sekitar 250 ASN yang mengikuti tes urin, ditemukan seorang yang positif menggunakan obat-obatan terlarang. Namun dari hasil pemeriksaan, konsumsi yang dilakukan ASN tersebut dalam rangka proses penyembuhan penyakitnya. Tes urin ini merupakan sebagai program Bupati Batubara dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja yang maksimal kepada seluruh ASN guna terciptanya hidup sehat tanpa narkoba. Rencananya Bupati Batubara akan kembali menggelar tes urin secara mendadak dalam beberapa hari mendatang terhadap para aparatur sipil negara di lingkungan Eslon 2. Kita hari ini secara dadakan meminta BNN untuk melakukan tes urin bagi seluruh pejabat Eslon 3 dan Eslon 4. Di mana tes urin ini kita ingin melihat apakah ASN yang ada di Batubara pada jabatan Eslon itu bebas tidak dari narkoba. Jadi kita lakukan, kalau dia terjangkit narkoba, maka kita akan berikan sanksi administrasi untuk rehabilitasi. Jadi atas kerjasama Bupati dengan BNN melakukan tes urin terhadap 250 ASN di Buka Batubara. Ini salah satunya programnya Pak Bupati Batubara, implementasi dari IMPRES 06 2018, rencana aksi nasional tentang pencegahan tempat asam lakoba. Apakah ada hasilnya di mana? Hasilnya dari 250 itu negatif, cuma ada satu adalah dia hanya memakai obat-obatan biasa, obat biasa. Terima kasih telah menonton!